Kalau ngomongin marketing, banyak orang ngomongin banyak hal dari mulai branding, awareness, gimana ngomongin digital marketing, ngomongin above the line, below the line, gimana closing, sales, conversion, rawas, kalau iklan, word of mode, dan seterusnya. Itu jurus-jurus marketing semua. Salah satu jurus marketing yang menurut saya paling penting adalah back to basic. Pertama, pastiin dulu produk Anda ataupun jasa Anda benar-benar bagus. Terserah definisi bagus Anda apakah ini lebih berkualitas atau lebih efisien, lebih cepat, lebih murah, atau lebih tahan lama, atau apapun. Tapi pastiin ini kayak ada value yang Anda bawa dari produk ini. Contoh paling gampang ngecek apakah produk ini sudah ada value-nya atau belum, adalah Anda yakin nggak sama produk ini? Anda percaya nggak sama produk ini? Anda suka nggak sama produk ini? Anda pakai nggak? Belum tentu semua hal-hal pakai. Misalnya cowok jual pembalut juga bisa kan, dia nggak harus pakai. Tapi intinya adalah Anda percaya nggak sama produk ini? Ada produk yang bagus, produk yang berkualitas, produk yang bermanfaat, produk yang berguna, produk yang asik, seru, kayak benar-benar kalau orang pakai itu, dia akan puas, happy, dapetin benefit dari produk Anda. Itu dulu. Kalau belum gimana, perbaiki dulu produknya, perbaiki lagi produknya, perbaiki lagi produknya. Tentu sambil tes market, sambil iteration, pentu. Perlu. Tapi kalau kita udah nemuin winning product namanya, atau produk yang, apa, produk market fit, produk yang diterima oleh pasar, itu nanti marketing, itu kerjaannya kayak mungkin 10 kali lipat lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih asik, lebih gampang. Dibanding kita sibuk marketingin produk yang, tanda kutip, jelek. Marketingin produk yang, tanda kutip, tidak berkualitas. Sehingga capek banget kita pakai semua jurus lah, testimoni lah, pakai semua iklan gila-gilaan, bakar duit, dan seterusnya. Padahal produknya sendiri tidak bagus atau tidak diterima di pasar. Jadi, sambil Anda jualan, coba mundur satu langkah, perbaiki produk. Jualan lagi, coba lagi, dapetin feedback dari customer, masuk ke dapur lagi, perbaiki lagi produknya. Jangan-jangan, 10 kali bolak-balik ke dapur, produk Anda jauh banget lebih bagus dibanding pertama kali Anda launching produk ini. Jadi, salah satu jurus marketing adalah, perbaiki produk Anda sampai Anda benar-benar yakin, percaya diri, dan Anda juga seneng banget dengan produk atau jasa Anda. Thank you.